Terima kasih. Ya, selamat menarik. Mbak Widi, Mbak Mega mungkin bisa diceritakan, Mbak Widi barangkali bisa menceritakan, kami mendapatkan informasi bahwa Anda malam itu tanggal 27 Agustus masih sempat berkomunikasi dengan Vina melalui telepon, benar? Oh iya, jadi yang waktu tanggal 27 itu sempat telepon dulu, bukan aku telepon si Vina, tapi Vina telepon ke aku hanya sekedar mengajak keluar dan mengajak lain. Itu jam berapa, Mbak? Kalau yang itu sih, kalau yang tawaran yang pertama kurang lebih jam 10-an. Jam 10-an apa? Kurang lebih jam 10 malam, habis aku abis si Vina-nya nelpon, dia SMS, SMS juga. Bunyi SMS-nya seperti apa, Mbak Widi? Gimana? SMS-nya seperti apa ke Anda? Oh SMS-nya kalau misalnya hanya sekedar mengajak main saja, cuman sayangnya kan saya beralasannya, dikarenakan nanti dimarahin sama pacar saya ya, jadi aku nggak terlalu ngegubris pas dia ngajak main. Oke, itu Anda masih ingat jam berapa persisnya? Kurang lebih jam 10 lewat 18-an, pokoknya belum jam setengah 11 saja. Hampir setengah 11, nah oke, tunggu sampai di sana dulu. Bang Fitra, bagaimana menjelaskan ini masih sempat komunikasi loh, jam 10-an malam, sementara dari BAP menyebutkan jam 21.30 Vina dan Eki itu dipukul, lagi dikejar. Mbak Dwi, bolehkah saya bertanya kepada Mega? Boleh, boleh. Biar ini juga sesuai dengan data dan fakta. Selamat malam Mbak Mega. Selamat malam. Saya ingin tanya, nomor telepon Mbak itu coba disebutin, nomor teleponnya yang, oke saya bacain ya, 0895331823828, benar ya? Belakangnya 828, benar ya? Nih, saya perlihatkan nih, biar di zoom. Benar gak? Oke, Bang Fitra. Apa yang ingin ada tujuan langsung aja. Tunggu duit, tunggu duit. Oke. Mbak Mega ini punya nama panggilan gaun gak selain Ega? Gak ada. Kenal gak yang namanya Ira? Ira? Kalau dalam sirobon Ira itu kamu. Gimana? Bahasa sirobon itu artinya Ira itu kamu. Oke, Ira kamu ya. Oke. Bang Fitra, sebentar Bang Fitra, sebelum kita lanjutkan. Saya mau menampilkan terlebih dahulu ya, log percakapan komunikasi. Boleh ditampilkan dulu teman-teman. Ini adalah percakapan yang ke-record ya? Iya. Oke. Di sini ada bahasa-bahasa, bahasa Cirebon mungkin ya. Mbak, bisa dijelaskan artinya di sini mungkin ini? Kurang jelas, Kak. Oh, kurang jelas terlihat ya. Oke. Oke, aduh itu apa namanya? Boleh stop dulu? Iya. Nah, mungkin bisa dibaca dari sini. Ada Bang Edun, bisa ada? Iya, saya baca. Saya gak kelihatan dari sini ya. Sebentar ya. Boleh tolong dibacain di situ, anak? Enggak. Oh, Ira lu kita dimarahin gajol. Nah, itu apa mbak artinya mbak? Saya baca di sini. Itu tuh yang omong begitu tuh saya bukannya si Mega. Jadi itu tuh sebelum aku jawab nanti dimarahin gajol. Kan di atasnya tuh ada kan. Mau gak Meg nanti dijemput sama kita. Mau gak Meg nanti dijemput sama kita. Bang Mega ini sering ngejob ya malam hari ya? Bang Fitra, kita gak boleh keluar konteks ke sana. Saya mau nanya. Kita gak boleh keluar konteks ke percakapan ini. Oke. Ada perjalan ngejob di sini. Ira, jadi kan ngejobnya gak dari gitu. Saya mau dengar, boleh? Boleh saya, sebentar Bang Fitra. Saya ingin mengkonfirmasi dulu ini sama mbak Widi dan mbak Mega. Karena ini narasumber saya, saya yang mau nanya dulu. Mbak Mega mungkin boleh dijelaskan. Ini di sini kan 3828 ini nomor Anda ya mbak Mega atau mbak Widi? Yang belakangnya 3828. Ya tanya mana? 3828. 3828. Di sini ditulis ada Ira, jadikan ngejobnya. Nah itu dari siapa pesannya? Itu tuh cuma bercandaan dari Vina ke aku kalau gak salah. Oke. Terus dijawab, aduh iratuhnya ngomong apa sih ke Feni? Itu bukan nomor aku. Bukan nomornya ya. Nah kemudian ada di jam 15.14. Mau gak Meg ntar dijemput sama kita? Ini dari siapa mbak? Dari Vina. SMS Vina ke Widi. Dari Vina ke mbak Widi. Ini di jam 15.14 ya kalau bisa dilihat. Saya butuh keterangan sedikit. Artinya mau gak Meg nanti dijemput sama kita. Nah itu tuh artinya mau gak. Maksudnya Meg tuh maaf banget ya. Maaf itu agak kurang sopan sih nyebutnya ya. Ini panggilan buat mbak Mega? Ya panggilan Akra waktu dulu. Nanti mau gak Meg nanti dijemput sama kita. Mau gak nanti dijemput sama si Vina. Terus dijawab gak sok Ira Bae. Gak sok Ira Bae nanti kita dimarahin sama Gajol. Mbak bilang begitu kan. Aku jawab itu tuh artinya. Enggak kamu aja nanti saya dimarahi Gajol. Nah Gajol itu makan saya waktu dulu. Oke sebentar mbak. Ini disini kan ketika Vina meng-SMS jam tanggal 27.08.2016. Di jam 15.14. Tapi UTC disini ya waktunya. Ini apa tadi Bang Edwin? Plus 7. Plus 7 ya kita sih ya. Universal time coordinate. Oke universal time coordinate. Itu kalau dikonversi ke Indonesia. Plus 7 jam. Jadi kalau 15.17 ditambah 7 berarti sekitar jam. Pukul 22 lewat 14.10 detik WIB. 10 malam. Iya. Oke. 22 lewat 10 menit lewat 10 detik waktu Indonesia Bagi Barat. Oke ini kalau dari sini saya sebagai orang awam saya menyimpulkan jam 10 malam itu posisi Vina masih hidup berarti ya. Dia masih berkirim pesan dengan masih komunikasi dengan temannya. Tadi Mega telah menerangkan benar nomor telepon dia 828 ekornya itu. Ya. Sedangkan data ekstrasi data kita yang lengkap itu yang mau gak Mek ntar dijemput sama kita. Itu dikirim kepada yang namanya Pina. Nah saya tanya dulu nomor telepon Pina berapa. Ingat gak? Enggak. Oke saya bacain ya. 08-988-934096. Enggak gak ingat. 096 lah bagaimana. Enggak ingat. 096 ya. Jadi 096 ini Mbak kalau diperhatikan dengan teliti itu 2 096 bukan dari prom. 2 096. Ya. Artinya SMS itu masuk kemari. Yang katanya ini kamu kan gak ingat juga. Kamu bilang ini adalah nomornya Pina. Bang Fitra tapi sebelumnya itu kita lihat ada outgoing. Outgoing ini kan keluar nih berarti ini. Outgoing keluar. Kirim sentuh. Oke dari Pina ke Widi. Jadi logikanya masa dirinya meng-sms dirinya? Itu aja makanya saya tanya lagi. Terus yang kedua ini tentang ngejob ini. Makanya saya tanya tadi karena ada bahasa ngejob disini. Kenal gak yang namanya dengan Teh Ayu? Ini ada datanya sama saya. Teh Ayu kenal gak? Padahal Anda WIW-an loh dengan dia. Kenapa? Apa hubungannya Teh Ayu di kasus ini? Jadi Teh Ayu ini ya. Yang komunikasi terkait dengan ngejob. Ya ada disini. Ira jadi kan kita ngejobnya. Sebelum kesana Bang Fitra. Kita ngejob bayi aja. Oke sebelum saya mau menjelaskan. Ini ekstrak data dari handphone Pina. Handphone yang dimiliki Pina. Kenapa itu handphone Pina itu siapa? Karena kan belum jelas juga. Karena berdasarkan data itu bukan handphone Pina. Tunggu saya. Ini data dari pihak polisian ini. Dari peradilan. Dari pengadilan. Ini adalah data dari handphone Pina. Koreksi saya kalau salah. Benar Bang Edwin? Betul. Sudah digunakan mikrofonnya? Sedangkan di data yang saya telusuri. Itu masih abu-abu. Handphone Pina atau siapa? Tidak. Sebentar. Ini kan berkas dari pengadilan ini. Bang Edwin boleh dijelaskan. Ini berkas. Itu memang bukan nofum. Bukan nofum gitu. Betul. Kita tidak bicara nofum. Tapi saya ingin membicarakan soal data. Ini data apa? Data log telepon yang beredar tadi di social media itu data log apa? Bisa Anda jelaskan Pak Edwin? Iya. Jadi data ekstrasi handphone ini ada dari berkas dokumen yang dikirimkan oleh Polda Jabar kepada Kajati Jawa Barat. Pada tanggal 30 November 2016. Dokumen ini berkas ini adalah menilai lanjuti petunjuk P19 dari Jaksa Penuntut Umum. P19 dari JPU itu artinya diminta melengkapi berkas ya? Karena tidak lengkap. Dan dengan beberapa hal yang diminta dilengkapi ABC CBD. Yang kemudian di dalam data dan berkas ini itu termasuk di dalamnya ada data ekstrasi telepon. Telepon. Oke. Telepon ini ada lima telepon yang memang disita oleh penyidik. Ketika itu ada empat handphone dari Tersangka dan satu handphone Vina. Nah handphone Vina disini tertulis jelas tipenya. Ada 313H Galaxy S 4 lit. Nah ini yang kemudian ketika Widi menyampaikan ini di dalam podcast diskursus net dan kemudian juga Megid dan Widi kami hadirkan sebagai saksi di sidang Saka Tatal. Mereka memang menerangkan sebagaimana Mbak Anggia tadi sampaikan. Di atas pukul 22 Widi dan Megid menyampaikan Vina masih berkomunikasi. Nah masih berkomunikasi yang pada intinya pada saat itu Vina masih mengajak Widi keluar rumah. Nah ya dan kemudian juga ada hal yang diingat oleh Mega ketika itu bahwa Mega berinteraksi atau berkirim pesan dengan Vina dengan kata D. Saya sampaikan berkas ini sudah ada sebelum keterangan Megid dan Widi di podcast diskursus net itu. Oke karena ini kalau kita lihat ini berkas dari pengadilan ya. Kita lihat di sini sebalik ini dan itu ada di sini sebelum Vina Widi dan Megid dan Widi bercerita. Tetapi terus terang kalau saya baca itu tanpa ada Megid dan Widi saya gak bakal paham. Saya gak bakal paham konteksnya apa dan salah macet. Karena Megid dan Widi tidak menjadi saksi ketika 2016. Tunggu Mega dan Widi tidak menjadi saksi bagaimana ini kan cukup penting ya cukup krusial sebenarnya posisi Mega dan Widi. Kenapa menurut Anda kenapa tidak dijadikan saksi ketika itu? Ya sama saja pertanyaannya kenapa bukti ekstrasi ini tidak jadi bukti di pengadilan? Bukti ekstrasinya tidak jadi bukti juga? Tidak jadi bukti di pengadilan. Oke. Nah itu juga untuk menjawab pertanyaan yang sama gitu loh. Jadi kemudian karena ada keterangan mereka itu yang kemudian juga didukung oleh dorongan Pak Reja ya. Yang meminta agar data handphone dari para korban dan pelaku ini dibuka gitu loh. Saya jadi teringat bahwa saya punya berkas ini gitu. Yang sebelumnya saya tidak begitu perhatikan soal ekstrasi itu. Karena tadi karena dibukti ini pada perkara 16, 3, dan 4 tidak ada bukti ekstraksi. Walaupun disampaikan bahwa perencanaan dilakukan oleh Dhani dengan mengirim SMS kepada Sudirman yang dituliskan pada Saka Tatal sejak 16 Agustus merencanakan untuk menyerang Eki. Tapi tanpa ada bukti. Hanya keterangan dari Sudirman. Itu tidak ada keterangan. Sementara ini ada bukti yang pun tidak ditampilkan. Oke jadi kemudian saya melihat kembali berkas ini dan hal pertama yang memukau buat saya adalah keterangan di 58. Apakah? Dan kali 58, kalau 58 disitu ada kata Widi. Berarti Widi yang mengklaim, tapi misalnya keterangan yang tersumpah di Ketiga Pekadilan ya. Itu bahwa dia temannya Vina berarti benar. Karena ada kata Widi dalam. Ada namanya dia. Ada namanya dia. Ada namanya dia disebut di log ini ya. Kemudian saya naik ke atas sebagai yang Pak Nata di Widi sampaikan bahwa Vina memang mengajak Widi keluar pada malam itu. Itu loh. Oke. Dan semua itu terkonfirmasi. Terkonfirmasi bahwa kondisi Vina masih bisa berkomunikasi. Saya mau bertanya ke Pak Arianto. Pak Ari, ini dalam konteks penyidikan, mungkin nanti bisa dijawab setelah jeda ya Pak ya. Dalam konteks penyidikan ada berkas di sini dari pihak pengadilan. Ada berkas data ekstrak telepon di sini dari Polda, tapi tidak ditampilkan. Tidak ditampilkan di pengadilan. Apa mungkin jadi pertimbangan penyidik dari kacamata polisi Anda melihatnya Pak Ari? Tapi nanti kita jawab ya Pak ya. Kita jeda terus dinak. Dua sisi kembali sesuatu lagi. Terima kasih.